Hati Buddha Tangan Berbisa Jilid 14.14.40 Lelaki Penderita Tanpa Daksa Merah muka siang keanhong, matanya beringas, bentaknya kering, jibun aku ada Caroline untuk paksa kau buka mulut Dia memberi tanda kepada pengawal pribadinya, lalu katanya, tabas dulu tangan kirinya, lalu gusur dia pulang ke markas Dua orang bersenjata pedang segera menghiakan dan melompat maju, satu di antaranya angkat pedang terus menabas ke lengan kiri jibun Mendadak jibun merontas raya menggembur keras, entah dari mana datangnya tenaga, sekali menggelinding, dia luputkan diri dari tabasan pedang Pada saat badannya menggelinding itu, tangan kirinya berhasil menutup lutut penyerangnya Kontansi penyerang itu melolong panjang, badan terbanting dan mampu seketika Berani kau, bentakan ini sedetik terlambat dari jerit lolong tadi, namun jibun juga menguak sekali Badannya terlempar dua tombak oleh pukulan Witsuhwecu, ia jatuh di antara semak-semak berduri, darah terus menyembur dari mulut, pikirannya butek Sudah beberapa kali dia pernah merasakan kematian seperti ini Yah, lepaskan dia saja, seru siang kean HWI tidak tega Apa katamu bentak siang kean Hong? Anak mohon supaya ayah suka membebaskan dia Budak Binal, jangan kau terlalu membawa keinginanmu sendiri Selanjutnya anak tidak akan minta apa-apa lagi Demikian ujar siang kean HWI tegas Daya pendengaran jibun belum lenyap, segera timbul suatu perasaan yang sukar dilukuskan dalam benaknya Tidak mungkin Witsuhwecu berkata kering Pucat wajah siang kean HWI, air mati bertucuran, kepala tertunduk dan sesenggukan Perempuan rupawan tadi melirik penuh kasih sayang, katanya kepada Witsuhwecu Turutilah keinginannya, segala menuruti keinginannya Bentak Witsuhwecu, kalau dia tidak begini Binal Mungkinkah terjadi peristiwa keparat si liok itu Sampai di sini dia berhenti Siang kean HWI menjerit sedih sambil putar tubuh dan berlari pergi Tapi perempuan rupawan lantas menghadang dan memeluknya Serunya kering, markas Cipto HWI sudah kuhancur leburkan Itu kan sudah cukup Agaknya Witsuhwecu juga merasakan kekasaran sikapnya tadi Air mukanya tenang kembali Sorot metu yang mengandung permintaan maaf tertuju kepada perempuan rupawan Ujarnya, Ji Ing Hong selicin belut dan selicik serigala Untuk menemukan jejaknya Betapapun anaknya ini tidak boleh dilepaskan dia Tujuanmu hanya menemukan Ji Ing Hong Kukira tiada halangan kau lepaskan Aku tidak mengerti maksudmu Akanku punahkan ilmunya Lepaskan dia pergi Akhirnya toh dia akan pergi mencari ayahnya Oh, Serwitsuhwecu paham, katanya Memang Hujin lebih cerdik pandai Walau dalam keadaan sekarat Namun percakapan orang masih terdengar oleh Ji Bun Diam-diam ia membatin aku hendak dijadikan umpan untuk memancing dan mencari jejak ayah Bukankah maksud mereka hanya impian belaka Apalagi mati hidup ayah masih teka teki Baiklah, kita putuskan begitu saja, Hujin Kata Witsuhwecu kemudian Dari kejauhan perempuan rupawan angkat jarinya terus mencetik beberapa kali Terasa oleh Ji Bun angin tajam sekuat pukulan goda mengenai badannya meremes seluruh badan Hawa murni dalam badannya seketika buyar Badan lunglai tidak bertenaga lagi Tapi pikiran Ji Bun menjadi jernih malah Mundur semua sekali aba-aba Beruntun terdengar kesiurangin orang banyak berlompatan pergi Dalam sekejap suasana kembali sunyi Ji Bun merigerakan badannya Terasa sekujur badan lindu dan sakit bukan main Tulang-tulang seperti copot dari ruasnya Sungguh bukan kepalang siksa yang dialami kali ini Dia mendongak mengawasi bintang-bintang di langit Dalam sekejap ini dia merasakan lebih sedih daripada mati Luwakang lenyap kepandayan punah Hidup lebih sengsara daripada mati Segala cita-cita yang diharapkan selama ini bakal menjadi impian kosong belaka Hanya kebencian saja yang tetap menjalari sanubarinya Malam rasanya tak berpangkal dan tak berujung Derita batin ditambah rasa sakit luka-luka dadanya yang terkena pedang Tak pernah rada sedetik pun, seolah-olah dirinya berada di neraka Tanpa terasa hari mendekati terang Namun sinar terang seakan-akan sudah lenyap bagi dirinya Sejak kini dirinya akan terus hidup dalam kegelapan Tanpa cita rasa, sampai pun sesuatu yang ingin dipikirkan pun tiada sanggup lagi Punahnya ilmu silat menjadikan dirinya tak ubahnya manusia awam umumnya Tinggal tangan kirinya yang tetap beracun, lalu apa pula gunanya? Habis segalanya, tamat semuanya Pentingkah dirinya bertahan hidup? Sekonyong-konyong sebuah suara timbul dalam relung hatinya yang dalam Jibun, jangan kau pikirkan mati Belum saatnya, kalau ayah benar-benar belum mati Kau akan melihat musuh terpenggal kepalanya Pula kau harus menemui ibumu sekali lagi Fajar mengingsing, hari sudah terang tanah Lekas sekali sinar seng surya sudah menerangi jagad raya Bagai sebuah impian belaka Namun impian ini akan terus berlangsung Susah payah akhirnya ia berhasil meronta bangun Karena luakang lenyap Untuk penyembuhan diri dengan kekuatan hawa murni sudah tidak mungkin lagi Namun obat-obatan yang dibawanya masih ada Jauh mencukupi untuk mempertahankan hidup Sebutir pil saja rasanya berat dan sukar untuk menelannya Sejam kemudian baru dia bisa bergerak leluasa Bagai semut merambat dia mulai melangkah pergi ke empang yang ada di pojok gardu Sana mentuci muka dan membersihkan obat penyamarannya Noda-noda darah pun dibersihkan Namun pakaiannya sudah tidak keruan waktu dirinya tersiksa oleh tutukan Hian Giok Siuhun tadi Dia menuju ke belakang Akhirnya ditemukan seperangkat pakaian kaum bujang yang sudah butut Sekenanya dia ganti pakaian Untung menemukan pecahan uang pula Semua itu milik Pak Jenggot yang sudah tiada Kejap lain dia sudah beranjak di jalan raya Dia tahu itu Hwe pasti mengutus seseorang untuk membuntuti dirinya Karena mereka kira ia akan mencari ayahnya Hanya Tian yang tahu apakah ayahnya masih hidup atau sudah mati Seperti mayat hidup saja Dia meninggalkan kota Lencao dengan langkah lemas bergontai Gi Bun tidak tahu kemana harus pergi Segala persoalan sudah tak terpikir lagi olehnya Adik teriakan meseranan girang dan kaget tiba-tiba berkumandang dari belakang Bergetar badan Gi Bun Dia tahu siapa yang memanggilnya Ingin rasanya dia lari dan sembunyi masuk ke liang Sejenak gak melenggong Waktu dia angkat kepala Dilihatnya bayangan semampainan menggiurkan sudah berdiri di hadapannya Dia bukan lain adalah Tianta Imoki Dengan terteguan penuh kejut dan tanda tanya Tianta Imoki mengawasi Gi Bun Katanya kemudian penuh haru Adik, kenapa kau Gi Bun menjadi bimbang Ia lihat Tianta Imoki masih seperti dulu Kecuali agak kurus Masih tetap cantik menggiurkan Sebaliknya dalam semalam dirinya telah berubah menjadi seorang lain yang tak berferguna lagi Seperti ketemu Anggauta keluarga Terharu hatinya dan tak sanggup berucap Keadaan seperti ini Dia perlu hiburan dan bujukan Perlu bantuan Dia tahu betapa besar dan murni cinta Tianta Imoki kepadanya Dalam keadaan apapun dia tetap seorang pembantu yang dapat dipercaya Ingin rasanya memeluk dan menciumnya Ia ingin menangis Namun mendadak ia tersentak sadar Kini dirinya bukan tegak suseng yang dulu Sekarang dia seorang awam Manusia Rasa rendah diri yang tebal merangsang sanubarinya Dasar wataknya memang angkuh dan tinggi hati Tanpa terasa ia menjerit Minggir kau Jangan hiraukan aku yang menderita Namun biarlah menelan segala kegetiran hidup ini Dia tidak punya hak mengecap cinta kasih orang lain Bukan kewajibannya pula untuk menerima cintanya Kenyataan ini cukup kejam Agaknya Tianta Imoki amat terperanjat Sejenaknya melenggong Katanya dengan gemetar Dik, kenapakah kau jibun tekan perasaannya yang menggelora Menahan kepedihan yang tak terhingga Sekuatnya dia tahan emosi dan pura-pura bersikap dingin Tidak apa-apa tapi sikap dan airmu Kamu amat ganjil sekali Jangan kau hiraukan aku Dik, kau, merah metel Tianta Imoki dan mukanya membesi hijau Remuk rendam hati jibun melihat sikap dan wajah Tianta Imoki itu Namun dia harus tetap bersikap demikian Hubungan asrama mereka tidak mungkin dilanjutkan Ilmu silat sudah punah Masa depan suram Mungkinkah dirinya mengawini seorang gadis Untuk menyianyakan masa remajanya? Dengan mengertak gigi Dia tetap bersikap dingin Kupikir hubungan di antara kita sudah harus diakhiri sampai di sini saja Air matel Tianta Imoki bercucuran katanya dengan pilu Aku mengerti Selama ini kau pandang Aku seumpama kembang di pinggir jalan Atau di koki tembok yang tidak patut dipandang dan dinikmati Namun, aku tak pernah Aku berbuat atau melakukan sesuatu yang membuatmu malu Atau, merugikan kau, bak sekuntum kembang yang ditaburi air rembun Jibun hampir saja menubruk dan memeluknya Namun wataknya yang mempertahankan sikapnya Sorot matanya memandang ke tempat jauh Katanya tawar Biarlah segalanya berakhir begini saja Jibun, betulkah kau begini kaku? Ketus dan kejam seperti ditusuk semilu hati Jibun Dia banyak hutang budi Namun tak pernah dirinya memberi apa-apa terhadapnya Menyampaikan sepatah kata hiburan pun tiada Umpama betul Tianta Imoki terlalu jalang Namun cintanya yang luhur dan murni Segala sepak terjangnya masa lalu patut dimaafkan Sayang kenyataan sekarang tak mungkin untuk menerima semua ini Tak boleh ia bikin kapiran masa depan orang lain Sesungguhnya ini pun merupakan suatu kero untuk menyatakan cinta Cuma secara diam-diam dan di luar tahu orang yang bersangkutan Derita semakin bertambah Jibun merasa tiada tempat bagi dirinya untuk berpijak lagi di bumi ini Kata-kata yang terlalu menyakiti tak sampai hati diucapkan Dengan segala kekuatannya Jibun tekan emosinya yang berkobar Katanya mengeras kaya hati Tiada yang bisa dikatakan lagi Sekian lamanya keheningan mencekam sanubari kedua insan yang dirundung malang ini Walau tiada yang bersuara Namun hati keduanya sama-sama remuk Seperti digerogoti oleh sesuatu sebab yang timbul secara berlainan Akhirnya dengan suara yang menggetar sukmatian Tianta Imoki bersuara Diagaknya aku telah menjilat kata-kataku dulu Tidak pantas sikapku ini Pernah aku bilang Cukup asal di dalam sanubarimu ada tempat bagi diriku Tiada sesuatu lebih besar yang kuharapkan dari kau Dulu kau kasmaran terhadap gadis baju merah Sekarang kau berkiblat kepada Chiang Bingcu Kenapa aku tidak bisa mengendalikan rasa cembuku Nik, kau inilah dengan wanita yang kau cintai Namun ku harap kau ti Tidak melupakan diriku dan Bersikap begini kepada aku Pernah aku ingin membencimu Namun aku selalu gagal Aku sungguh tidak sampai hati Air mati segera berderai membasai pipinya Setiap kalimat setiap kata mengandung cinta murninan luhur Namun terasa setajam duri pula yang menusuk ulu hati Jibun Hati Jibun serasa mengkerut, mengejang Ingin dia memeluknya Menciumnya dengan kasih mesra Membeber hatinya secara gamblang Namun tiada keberanian Karena dia harus memikirkan buntut yang bakal timbul dengan akibat yang sukar dibayangkan Derita dan siksaan badan ia tidak menjadikan dia patah semangat Mati pun terasa bukan soal baginya Namun tanggung jawab dan beban batin membuatnya betul-betul sukar ditahan Menimbulkan derita yang tak pernah dirasakan selama hidup Cici, kata Jibun kemudian Kau tahu kita tak mungkin Aku tahu, aku tidak mengharapkan itu Aku hanya minta hubungan kita selama ini Jangan menjadi putus begini saja Cici, kau harus mencari jodoh demi Kecuali kau, tiada bahagia lagi bagiku Tidak tega hati Jibun Air matu berlinang-linang di kelopak matanya Tanpa sadar dia maju selangkah sebari ulur tangan kanan Semula Tianta Imoki tertegun Namun lekas sekali dia memahami maksud Jibun Wajahnya nan sayu sedih seketika mengulung senyum syahdu Bak sekuntum bunga yang mekar ditimpa air hujan Tanpa pikir ia pun beranjak mendekat Pada saat kedua insan ini hampir berpelukan Kesadaran Jibun tiba-tiba menyentak sanubarinya Apa yang akan kulakukan? Demikian dia ia bertanya kepada diri sendiri Pertanyaan ini membuat pikirannya jernih Sekaligus mempertebal keyakinannya untuk lebih baik kehilangan daripada membuat susah orang lain Mendadak tangan kanan yang sudah diulur diturunkan lagi Berbareng menyurut mundur beberapa langkah Tianta Imoki melengak, senyum mekar di wajahnya seketika membeku kelam Hati dan badan seketika terasa dingin dan kenjang Bak secercah kahaya matahari yang baru muncul di balik gumpalan awan Tiba-tiba terbenam pula di balik negamendung Serem tak timbul perasaan terhina dalam hatinya Tapi siapa yang tahu betapa derita Hati Jibun? Dia perlu hiburan, namun dia menulak Dia perlu perhatian dan simpatik orang lain Namun dia menyingkir dari perhatian Kenapa? Dia sendiri tidak tahu Kalau tahu, lalu kenapa pula? Karena dia betul-betul sudah jatuh cinta terhadap Tianta Imoki Karena cinta maka dia wajib melindunginya Jangan karena demi ketenteraman dan mencapai keinginan pribadi dia Sampai mengorbankan kekasihnya Itulah cinta sejati, cinta murni Karena cinta itu sendiri perlu pengobanan, bukan monopoli Jibun, kau sengaja hendak menghinaku desis Tianta Imoki geram Jibun diam saja, dia tidak menjelaskan Dia harus mengeraskan hati menelan segala derita dan kegetiran hati Karena maklum, sekali dia mengembarkan api asmara Dia akan mengalami keruntuhan total Laksana Imoki Jang yang sedang marah Sifat Tianta Imoki yang lembut lenyap seketika Amarah dan dendam membara dalam benaknya Teriaknya berjingkrak Jibun kau manusia berdarah dingin Bergetar tubuh Jibun Namun dia tetap diam saja Sedapat mungkin dia menekan emosinya yang bergolak Terangkat tangan Tianta Imoki Teriaknya beringas Jibun, bunuhlah aku Atau aku yang membunuhmu Tanpa sadar, Jibun menyurut mundur Dia tahu kalau Tianta Imoki memukul sekuat tenaga dirinya Yang lulai kehilangan ilmu silat pasti akan binasa seketika Mulutnya sudah terpentang hendak bicara Namun tiada kata-kata yang keluar Berkerutuk gigi Tianta Imoki Katanya, tegak suseng Gunakan tanganmu yang beracun Membunuh orang tanpa banyak membuang tenaga Bukan Jibun pejamkan mata Katanya, kau boleh turun tangan Aku tidak akan membalas Kau kira aku takut? Tidak Aku, aku, Jibun Kau pandang diriku mirip kembang jalanan Kau anggap cinta murniku bagai kotoran Memang, aku sendiri tidak tahu diri Aku tidak tahu malu Kenapa sebelum menyelami keaslian jiwamu Tanpa tedeng aling-aling kucurahkan segala perasaanku Air mata pun bercucuran semakin deras Dalam hati Jibun berteriak Cici, aku amat menyintaimu Memang dulu aku pernah menghina dan memandang rendah dirimu Namun sekarang aku memang betul-betul mencintaimu setulus hatiku Tapi lahirnya dia tetap bersikap kaku dingin seperti patung Plak, disertai suara mengaduh Jibun terpukul mencelat dan jatuh terkulai di atas rumput di pinggir jalan Darah seperti sumber air menyembur dari mulutnya Sudah tentu hal ini membuat Tianta Imoki tertegun Agaknya tak pernah diduganya bahwa ia terima dihajar tanpa membalas atau menghindar Tenaga untuk merontak pun tiada lagi Terpaksa Jibun rebah dam saja di atas rumput Perasaannya hambar, tidak merasa benci, marah atau dendam Ia pikir, mungkin inilah suatu care untuk membayar utang atas permainan asmara yang tiada berkeputusan ini Keadaannya sekarang lebih sengsara daripada mati Kalau dirinya mati di tangannya kan lebih baik Entah dendam atau benci Tianta Imoki Lama sekali baru ia bersuara Kenapa kau tidak melawan Jibun nekat Dia menyeringai, dengan seluruh kekuatannya yang ada Ia berteriak, Tianta Imoki Bukankah kau hendak membunuhku Kenapa tidak kau lanjutkan Kau tidak berani berkobar pula amarah Tianta Imoki Wajahnya nan putih molek kini menjadi hijau membesi Sorot matanya menyala Bagai binatang buas yang kelaparan Jibun, desisnya tajam Jangan pura-pura lagi, atau kau akan menyesal setelah kaset Aku tidak akan menyesal Sahut Jibun tegas Baiklah, biar kau membenciku sepanjang masa ancam Tianta Imoki sambil langkat tangannya terus membelah ke dadanya Jibun diam saja tidak bergeming, ujung mulutnya malah menyungging senyuman Dia siap untuk menyambut ajalnya Tak terduga di tengah jalan Tianta Imoki menghentikan gerakannya Agaknya dia marah dan penasaran Tidak ada maksud sungguh untuk membunuh Jibun Jibun, kenapa kau tidak melawan cukup menjawab sepatah kata saja Mungkin situasi akan berubah Namun Jibun sudah nekat dan mengeraskan hati Dia malah menjengek dingin Kau tidak tegas serba sulit bagi Tianta Imoki Tidak ada peluang untuk memilih Umpama betul tidak tega Dalam keadaan kepepet seperti ini terpaksa dia harus turun tangan Namun dia tawa tak Jibun Dia pasti tidak menggunakan akal musliat Sikapnya yang tenang menunggu kematiannya sungguh menimbulkan curiga Akhirnya dia turunkan pula tangannya katanya dengan suara kalem Kenapa kau berbuat demikian Tidak kenapa-kenapa Kalau mau boleh kau bunuh aku Atau pergilah yang jauh Selamanya, tak usah Jibun, jangan kau kira dirimu ini terlalu Tidak pernah aku bilang aku ini gagah Kenapa kau pura-pura lemas tak mau berdiri Memangnya pukulanku tadi mampu melukai tegak suseng yang terkenal itu Kini terasa oleh Jibun luka-lukanya ternyata sudah sembuh di luar taunya tanpa minum obat Rasa sakit yang menyiksa tadi pun sudah lenyap Pelan-pelan dia berdiri Betapa heran hatinya sungguh sukar dilukiskan Kini betul-betul dirasakan dan terbukti dalam keadaan dirinya sudah sadar benar-benar Bahwa di dalam tubuhnya tersembunyi suatu kekuatan luar biasa yang terpendam Kekuatan ini mampu menyembuhkan segala luka-luka dan penyakit Kekuatan itu pula yang menyebabkan dirinfah hidup kembali setelah mati beberapa kali Kenapa demikian? Seingatnya dia belum pernah makan atau minum sesuatu obat mujijat Sungguh aneh bin ajaib Jibun, betulkah kau begini tidak kenal budi? Tidak, aku terpaksa Akan datang suatu ketika kau pun akan mengerti Bohong, alasan yang dibuat-buat belaka Jibun, baru sekarang aku mengenalmu Dengan mendekap mukanya Tianta Imoki terus berlari pergi Mengawasi bayangan orang yang semakin jauh dan akhirnya lenyap di balik pohon Remuk rendam hati Jibun Sekian lama dia terlongong dan menggumam seorang diri Dia sudah pergi, aku, aku pun harus pergi Kemana aku harus menuju sekonyong-konyong dalam hutan tak jauh Di sana beruntun terdengar dua kali jeritan yang mengerikan Mencelos hati Jibun, secara refleks dia bersiaga hendak melompat ke sana Mendadak ia sadar bahwa lekang dan kepandaian silatnya sekarang sudah punah Seketika dia menjadi lesu dengan geleng-geleng kepala Kejadian bunuh-membunuh sekarang sudah tidak menarik perhatian lagi Mendadak diihatnya sesosok bayangan orang yang melayang ke depannya Waktu dia angkat kepala serta merta kakinya menyurut mundur Tau-tau di situ berdiri seorang Sulu Chai tua berusia setengah umur Dan danan guru kampung dengan kain kasar ini tidak asing lagi baginya Dia bukan lain adalah Sulu Chai yang pernah terserang tangan beracunnya di luar kota Lemcao tempoh hari Dengan dingin Jibun pandang orang sejenak Katanya, Chuan ada petunjuk apa tajam pandangan Sulu Chai tua ini Desisnya, tak nyana kau ini anak Ji Ing Hong Kalau kedua penguntit Witsu Hwe tadi tidak mengaku Hampir saja aku menyanyiakan kesempatan baik ini Agaknya Tian memang maha pengasih Jadi kedua jeritan tadi adalah dua orang Witsu Hwe yang ditugaskan menguntit dirinya Keduanya sudah terbunuh oleh Sulu Chai ini Siapakah sebetulnya Chuan tanya Jibun 14.41 Mayang Perguruan Racun Kau akan tahu, kabarnya kau keras kepala dan angkuh Tahan disiksa lagi Walau sekarang kau kehilangan kepandayan silat Namun kita harus cari tempat lain untuk berbicara Sembari bicara dan menyopot jubah luarnya Sekali gerak dia ikat tangan dan tubuh Jibun Terus dijinjingnya lari masuk ke dalam hutan Hakikatnya Jibun tidak kuasa melawan Maka dia diam saja menerima nasib Tujuan orang menelikung kedua tangan dan mengikat badannya Karena takut tersentuh tangan kirinya Hal ini cukup dimengerti Jibun Setelah keluar dari hutan Siu Chai tua ini tidak berhenti Dia terus berlari-lari dengan kencang Begitu cepat, Jibun merasa seperti meluncur secepat angin Lekas sekali mereka tiba di tepi sebuah sungai besar Ombak bergulung-gelung, arus sungai cukup deras Setiba di pinggir sungai baru Suu Chai tua berhenti lari Tampak sebuah perahu layar yang cukup besar sudah menunggu di sana Sekali lompat Suu Chai tua itu naik ke atas kapal Jibun dilempar ke dalam bilik Lalu ia membuka tali tambatan Sehingga kapal ini hanyut terbawa arus Entah berselang berapa lama Entah berapa jauh kapal ini sudah berlaju Tau-tau kapal ini tak terasa terombang ambing lagi Suu Chai tua masuk ke dalam bilik Di mana Jibun menggeletak Katanya setelah duduk Bangun, mari kita bicara Tanpa bersuara Jibun berdiri Dia duduk di kursi yang ada di sebelahnya Kau putra Ji Ing Hong Di mana sekarang dia berada Entah betul kau tidak tahu Terserah kalau tidak percaya Anak muda, Carrie yang kugunakan Jauh lebih hebat daripada Hian Giok Siuhun Kuharap kau tahu diri Terbayang akan siksaan Hian Giok Siuhun Jibun bergidik Namun sikapnya semakin tawar lagi Setelah lawakang dan kepandainya punah Hakikatnya hidup lebih sengsara daripada mati Maka katanya dingin Chai Hei maklum Paling-paling mati sekali lagi Jangankah salah sangka Jangan kau kira gampang untuk mati Kau akan sekarat Setengah mati setengah hidup Lohu akan tutup beberapa hiatus Sehingga kaki tanganmu lumpuh Metu bisa memandang Kuping dapat mendengar Mulut tak bisa berbicara Lalu dengan semacam obatku Buat hilang ingatanmu Kau akan lupa pada dirimu sendiri Segala pengalaman dan semua milikmu akan terlupakan Lalu ku lepas kau di kota yang ramai Sebagai manusia umumnya kau akan berjuang untuk hidup Dan kau akan terlunta-lunta sebagai pengemis yang cacat dan harus dikasihani Tutup mulutmu bentak Jibun keras Serasa meledak dadanya Siu Chai tua tidak hiraukan reaksi Jibun Dia tetap bicara dengan acuh-ta'acuh Setiap tengah hari kau akan terserang suatu penyakit aneh Deritanya tentu lebih hebat daripada Hian Giok Siuhun Mendadak Jibun melompat berdiri terus menubruk maju Tangan kiri bergerak Biluk, tau-tau sejalur angin kencang menekan dan menyurungnya mundur Terduduk pula di kursinya Siu Chai tua melanjutkan Sudah tentu Supaya tidak menimbulkan bencana bagi masyarakat ramai Tangan kirimu yang beracun ini harus dikutungi Bukan kepalang benci Jibun Teriaknya Suan mudamu menyesal tempoh hari memberikan obat pembunah padamu Umpama sepuluh kali kau berikan obat pembunah padaku juga belum setimpal untuk menebus kejahatan ayahmu Dalam hal ini loh tidak perlu menaruh belas kasihan Tidak perlu bicara soal aturan bulim segala Jibun terampas empis menahan marah Teriaknya dengan serak Ada permusuhan apa sebenarnya kau dengan ayahku terpancar sinar dendam dan kebencian pada mati Suu Chai tua Giginya berkerutuk, sahutnya Dendam setinggi gunung dan sedalam lautan Anak muda, sekarang katakan Dimana anjing tua itu menyembunyikan diri Jangan harap kau bisa mendapatkan apa-apa dari tuan mudamu ini Bentak Jibun beringas Anak muda, orang yang berbuat kejahatan Anak istrinya tidak ikut berdosa Bicaralah terus terang Lohu akan memberi kesempatan hidup padamu Jangan harap kau akan mengaku Lohu punya kerus sehingga kau akan buka mulut Jibun maklum siksaan yang di luar peri kemanusiaan bakal menimpa dirinya Kini dirinya lemas lunglai Tenaga untuk bunuh diri pun tak mampu Dia tidak takut mati, malah ingin cari mati Namun dia khawatir kalau kepalang tanggung Jika terjadi seperti apa yang dikatakan Suu Chai tua ini Dirinya akan hidup merana terlunta dengan badan cacat Mendadak sekilas yang melihat ujung sebatang paku yang menongol keluar dari dinding papan kapal Panjangnya ada dua senti Letaknya tepat mengarah tayang hiat di pelipisnya Jaraknya hanya beberapa senti lagi Cukup asal dirinya miringkan kepala dengan mengerahkan sedikit tenaga Tentu dengan mudah dapat menghabisi jiwa sendiri Penemuan ini seketika menenteramkan hatinya Sekarang dia harus cari akal untuk mengalihkan perhatian orang Maka dia berkata Apakah cuan si Lanseng Chai tua melengat Sahutnya ragu-ragu Aku, cuan bernama Lansau Seng Jibun menegas Aku bukan Lansau Seng Kalau masih hidup dia juga akan bertindak seperti aku Agaknya paman atau adik ibunya Lansau Seng sudah meninggal dunia Tahu siapakah Suu Chai tua ini? Soal ini tidak penting Karena tujuan Jibun ingin mengalihkan perhatian orang Dan mencari kesempatan untuk bunuh diri Mendadak Suu Chai tua bersuara keras Anak muda, pernahkah kau mendengar seorang yang bernama Su Yang tanpa pikir Jibun berkata Bukan hanya mendengar Belum lama ini Sampai di sini baru dia menyadari telah kelepasan umong Dari mana Suu Chai tua ini dapat tahu nama ibu tuanya? Kenapa tanya tentang dia? Siapakah Suu Chai tua ini? Mendadak Suu Chai tua berjingkrak berdiri Suaranya menggerang penuh emosi Kau pernah melihatnya sudah kadu ngomong Terpaksa Jibun keraskan kepala Betul sahutnya Dia, dia belum mati pernah Apatuan dengan Su yang tidak menjawab Mendadak Suu Chai tua malah menangkap kedua pundak Jibun Serta digoyang-goyangkan Teriaknya, katakan Di mana dia inilah kesempatan baik yang tak terduga Walau Lwakang sudah punah Namun tangan kirinya yang berbisa masih mampu bekerja dengan baik Cukup sedikit menyentuh badan orang dan lawan akan keracunan Tapi Lwakang Suu Chai tua ini sangat tinggi Meski keracunannya pasti sanggup bertahan untuk setian lama lagi Sedang dirinya sendiri dalam keadaan lemas Obat penawar di dalam kantong pasti dengan mudah dapat digeladah orang Dan akibatnya celaka lagi nasibnya nanti Hanya sekejap saja Agaknya Suu Chai tua juga tersentak sadar lekas dia lepas tangan dan menyurut mundur Kesempatan menjadi sia-sia begitu saja Terpaksa Jibun kembali pada rencananya semula Membunuh diri dengan membenturkan kepala padat paku yang menongol di dinding kapal Suu Chai tua itu masih dirangsang emosi yang meluap Metz melotot badan gemetar Napas memburu Kulit mukanya berkerut Bahwa seorang yang berkepandaian silat tinggi juga dirangsang emosi begini meluap Sehingga napas memburu dapatlah dibayangkan betapa besar pukulan yang menimpa sanubarinya Anak muda, katakan, di mana kau bertemu dengan Hongkok Lansu Yang Jibun bersikap acu sambil langkat pundak Diam-diam ia sudah mengincar dengan tepat Pelipisnya tepat diarahkan ke ujung paku Jaraknya tinggal 2 senti lagi Sekarang cukup diagelengkan kepala segalanya akan beres Sudah tentu mimpi pun Suu Chai tua itu tidak tahu rencana Jibun Namun matanya masih melotot gusar menanti jawaban Walau ibu tuanya sudah putus hubungan dengan ayah Kini menjadi musuh besar malah Namun Jibun tidak rela mengatakan jejaknya Karena hal ini sekaligus bakal mendatangkan bencana bagi Biao Jius Yan Sing Katakan tidak bentak Suu Chai tua pula Tidak jawab Jibun singkat Agaknya sebelum disiksa kau tidak kapok Jibun mengertak gigi Baru saja hendak benturkan kepalanya ke arah paku Sekonyong-konyong sebuah suara bentakan bagai geledek berkomandang Jihong Hong, sekarang kau boleh unjukkan diri Berubah rumen Suu Chai tua Sigap sekali dia melompat keluar bilik Berdeguk jantung Jibun Sesaat itu menjadi bingung apa yang telah terjadi Kenapa di luar orang menyebut nama ayahnya Tanpa pikir dia berdiri dan dorong jendela melongo keluar Tampak tiga buah perahu tengah laju mendatangi Perahu pertama berdiri Jajar Witsu Hwe Chu Siang Kuan Hong bersama si perempuan rupawan Perahu kedua berdiri Siang Tian Ong dan Bu Ching So Perahu ketiga dinaiki Tong Sian Hwasyo dan Jai Lo Set Jihong Hong, terdengar Siang Kuan Hong membentak dengan suara kering Meski tumbuh sayap juga hari ini Jangan harap kau bisa terbang meloloskan diri Siu Chai tua terloroh-loroh Serunya, para saudara Di sini tiada Jihong Hong Suara Siang Tian Ong bagai bunyi genta berkomandang Tutup mulutmu, jangan menggonggong di sini Lekas suruh keparat tua itu keluar Tergerak pikiran Jibun, seketika dia menjadi sadar dan mengerti apa yang terjadi Setelah memunahkan lewekang dan kepandaian selatnya Perempuan rupawan membiarkan dirinya pergi Tujuannya adalah untuk mengejar jejak ayahnya Siu Chai tua ini telah membunuh kedua anak buah Witsu Hwe yang ditugaskan menguntit dirinya Lalu membawa lari dirinya Kemungkinan ada penguntit lain yang melihat Lalu memberi laporan ke pusat Maka cepat sekali orang-orang Witsu Hwe ini mengejar datang Tujuan kedua pihak sama mengejar ayahnya Setelah kedua pihak bicara jelas dan terus terang akan duduk persoalannya Tentu dirinya pula yang bakal ketiban pulung alias celaka Waktu matanya menjelajah sekelilingnya, dilihatnya mereka berada pada sebuah telaga yang luasnya beberapa hektare Telaga ini dikelilingi dinding-dinding gunung yang tinggi mencuat ke langit Walau tengah hari, namun cuaca di sini remang-remang dingin Tepat di tengah di depan sana adalah sebuah kebing batu besar yang melintang di antara apitan dua dinding gunung Dari mana air menerjun turun dengan deras, air munkrat keras jatuh di tabir batu besar itu terus mengalir ke telaga ini Air mengalir tenang keluar ke arah kanan, di mana saluran pintunya sempit sehingga air bergolak dan berbuih Gemuruh air amat mengejutkan sekali Jibun bertindak dengan tegas dan bertekad lebih baik mati karam di telaga daripada tertawan musuh dan disiksa Kesempatan baik sekarang jangan disiasiakan, maka dengan menggermet diam-diam ia menuju ke belakang Dan jendela dibuka lalu merangkak keluar, tanpa mengeluarkan suara dia meluncur ke dalam air Permukaan air kelihatan tenang mengalun, tak nyana begitu Jibun masuk ke dalam air seketika dia tersedot oleh pusaran arus yang deras Karena tak pandai berenang, begitu tenggelam, Jibun meronta-ronta dan tersedot ke bawah sampai ke dasar telaga Karena kepandaian punah dan luwekang lenyap, dengan sendirinya dia tidak mampu mengerahkan tenaga untuk menahan nafas Akhirnya air terus tercekok ke dalam tenggorokan Secara refleks Jibun meronta-ronta sekuatnya supaya dirinya mengembang ke atas Namun sedotan pusaran air di bawah ini amat keras, usahanya sia-sia, malah tubuhnya semakin terseret turun Sekonyong-konyong badannya terombang ambin berputar ter bawah arus, seketika dia kehilangan kesadaran Dalam keadaan setengah sadar terakhir dia masih merasakan dirinya terbawa hanyut keluar dari pintu sempit yang menjurus entah kemana Rasa dingin dan sakit yang menusuk tulang tiba-tiba menyentaknya bangun Waktu dia buka mata, bintang-bintang tampak bertaburan di cakrawala Tabir malam menyelimuti jagad, didapatinya dirinya rebah di atas batu cadas yang dingin Hembusan angin malam nan sepoi-sepoi terasa amat dingin membeku Gemuruh air amat mengganggu pendengarannya Sesaat itu ia sukar membedakan di mana dirinya berada, entah masih hidup atau sudah mati Atau di alam mimpi? Lama sekali setelah berhasil memulihkan sedikit tenaga baru dia yakin bahwa dirinya masih hidup dan bernapas dengan teratur Rasa sakit di tubuhnya merupakan bukti yang nyata Maka dengan penuh keheranan dia merangkak duduk, ia celingukan kian kemari Dilihatnya dirinya rebah di atas batu yang terletak tiga kaki di pinggir jurang Di bawahnya adalah jurang seratus tombak Sungai yang membawa keluar dirinya tampak berliku-liku di bawah sana mirip seekor ular raksasa Tempat apakah ini? Siapakah yang menolong dirinya? Jelas dirinya tidak mati walau terjun ke telaga dengan maksud bunuh diri Bagaimana mungkin kini bisa terbang ke atas jurang yang tinggi ini? Sekonyong-konyong sebuah suara serak tua berkumandang di pinggir telinganya Suco berada di sini Kenapa tidak lekas berlutut bukan kepalang kejut? Jibun, tersipu-sipu dia merangkak bangun Terlihat di depan sana di atas sebuah batu Duduk tersimpuh seorang laki-laki tua bertubuh kurus kering seperti kayu Kedua matanya tengah menatap dirinya dengan pandangan tajam berwibawa Suco Dari mana datangnya Suco, kakek guru? Sejak kecil dia belajar silat dari keluarga Belum pernah dia mengangkat seorang guru Namun kakek tua kurus yang aneh ini mengapa mengaku dirinya sebagai kakek gurunya Bukankah aneh? Dengan kaget dan heran Jibun menyurut mundur Tak mampu bicara karena kebingungan Orang tua itu bersuara lagi Apakah gurumu tidak memberi penjelasan padamu? Akhirnya Jibun menjawab terputus-putus Gu, guru? Wampu tidak punya, guru? Mencorong sinar mati orang tua kurus Kulit mukanya yang tinggal kulit membungkus tulang kelihatan berkerut Bentaknya, kau tidak punya guru ya? Jibun menghiakan Bagaimana kau bisa kemari? Sebetulnya wampu terjun ke air hendak bunuh diri Entah bagaimana Sinar mati si orang tua menyapu turun naik sekujur badan Jibun Akhirnya dia membentak bengis Lalu siapakah yang mengajarkan Bu Ing Cui Sim Jiu yang kau yakinkan itu Jantung Jibun serasa melonjak keluar Tampaknya orang tua ini rada ganjil Sahutnya kemudian Ayahku almarhum apa? Ayahmu almarhum? Jadi dia sudah mati Jibun mengangguk Sebelum aja dia yang suruh kau kemari bukan? Mana tokeng tanya kakek itu? Semakin kebingungan Jibun Pertanyaan yang susul menyusul ini membuatnya garuk-garuk kepala tanpa tahu duduk persoalannya Lo Lo ciampu adalah berdiri alis putih si orang tua kurus Kepalanya geleng-geleng, mulutnya menggumam, tidak beres Dia tidak akan berani mendurhakai perguruan Namun berani menentang peraturan dengan kawin dan punya anak Tapi ini, sampai di sini mendadak ia membentak Kapan keparat itu mampus keparat? Siapa orang yang mengajar ilmu beracun padamu itu? Oh, mendiang ayahku Baru beberapa bulan yang lalu beliau meninggal Hektomekar, mulut seorang tua kurus menggeram besar Suaranya dingin seram nadanya aneh lagi Jibun merinding dan berdiri bulu kuduknya Sungguh tidak habis mengerti Apa sebetulnya yang pernah terjadi Sekian lama si orang tua kurus seperti menahan gejolak amarahnya Akhirnya bersuara pula seperti bicara pada dirinya sendiri Tidak menepati janji 10 tahun Kera bagaimana dia mati dicelakai para musuhnya Tapi, tapi apa akhir-akhir ini muncul gejala-gejala yang mencurigakan Agaknya, ayah seperti masih hidup Pernahkah dia menyinggung peraturan perguruan padamu? Tidak, sahut Jibun menggeleng Lalu bagaimana kau bisa berada di kiu cao anho ini Wampu diculik orang Suatu ketika berhasil terjun ke air Maksudku hendak bunuh diri saja Apakah lociampu yang menolong diriku? Orang tua kurus diam sebentar Mulutnya menggumam Luekang anak ini tertutup Mungkin pikirannya terganggu dan menjadi linglung Kalau tidak mengapa jadi begini Luekangnya tertutup Kata-kata ini amat menggetarkan hati Jibun Yang jelas dia sendiri merasakan Luekang dan kepandaian silatnya sudah punah Namun orang tua kurus ini bilang hanya ditutup Betapa jauh bedanya antara tutup dan punah itu Secara tak disadarinya dia lalu himpun tenaga dan tarik napas panjang Mendadak hawa murni bagai air bah yang jebol dari bendungan bergulung-gulung timbul dari sumbernya Entah bagaimana luekangnya ternyata sudah pulih kembali seperti sedia kala Betapa kejut dan tergetar hatinya sungguh bukan kepalang Orang tua ini bilang luekangnya ditutup Kini telah terbuka dan lancar kembali Jelas orang tua kurus ini yang membuka segelhan luekangnya Naga-naganya bukan sembelarangan tokoh koseng kakek kurus ini Dia menyebut diri sebagai sucong Menyinggung tangan beracun lagi Mungkinkah memang dia ini guru dari ayah? Orang tua kurus menggapai padanya Katanya, mari masuk Bayangannya tiba-tiba lenyap Heran Jibun melototkan matanya Didapatinya di balik batu Dimana orang kurus itu bersimpuh tadi adalah lubang batu Tadi karena teraling dan seluruh perhatiannya tertumplek pada si orang tua Maka Jibun tidak melihat adanya lubang gua ini Sejenak dia ragu-ragu Akhirnya melompat naik ke atas terus melangkah ke dalam gua batu itu Gua ini sempit Hanya tiba cukup untuk satu orang keluar masuk Lorong gua gelap dan lembab Kira-kira puluhan tombak kemudian baru pandangannya terbeliak pada sebuah kamar batu yang luas Meja kursi dan perabot lainnya semua terbikin dari batu Tepat di tengah sana terletak sebuah meja pemujaan Asap dupa mengepul tinggi menambah hikmatnya suasana Orang tua kurus tampak berdiri di pinggir meja Begitu Jibun melangkah masuk Segera dia berseru lantang Tempat semayam cosu, leluhur Ada di sini, lekas berlutut Sekilas Jibun tertegun Waktu ia pandang ke arah meja pemujaan Tampak sebuah papan batu panjang Di tengah-tengah bertuliskan beberapa huruf yang berbunyi Tempat semayam moyang racun Teringat Oteh Jibun akan penuturan orang tua aneh di dasar jurang Pekciok Hang dulu bahwa Bu Incui Simjinu adalah ciptaan seorang tokoh silat ahli racun yang bergelar KWI Kianjiu pada dua abad yang lalu Ilmu ini sudah lama putus turunan Secara tidak sengaja, agaknya dirinya telah kesasar ke tempat asal perguruannya sendiri yang asli Setengah kaget setengah girang, tersipu-sipu Jibun berlutut lalu menyembah berulang kali Tak lupa ia pun menyembah kepada si orang tua kurus Serunya, Jibun yang tidak berbudi, menghadap suco, berdiri seru si orang tua kurus dengan badan gemetar Cepat Jibun berdiri, pandangannya heran penuh tanda tanya kepada si orang tua aneh Kau bernama Jibun orang tua itu bertanya penuh emosi Jibun menghiakan Siapa nama ayahmu beliau bernama Ji Ing Hong, kau bukan murid perguruan kami kata si kakek tiba-tiba Jibun mundur tiga langkah, pandangannya sayu seperti mendadak menjadi bodoh Selama hidup belum pernah dia mengalami kejadian seperti ini, begitu berhadapan orang tua ini mengaku sebagai suco Kini bilang dirinya bukan murid perguruannya, agaknya semua persoalan timbul lantaran dirinya meyakinkan Bu Ing Cui Sim Jil itu Dulu kera bagaimana ayahnya memperoleh kita pelajaran ilmu beracun ini Orang tua kurus duduk di atas kursi batu, sekian lama dia pejamkan mati entah merenungkan apa Dan begitu membuka mati segera bertanya pula Pernah kau mendengar nama geros yang tidak pernah, jawab Jibun Pernah melihat tokeng juga tidak Bagaimana kau bisa meyakinkan Bu Ing Cui Sim Jil ayah yang mengajarkan secara lisan Apakah ayahmu juga meyakinkan tangan beracun Menurut apa yang mampu ketahui, agaknya tidak Pernah dengar dia menyinggung soal tokeng Tidak pernah beliau menyinggung tokeng segala Untuk sekian lama pula si orang tua berdiam diri, suasana menjadi hening Jibun tidak tahu apa yang sedang dipikirkan si orang tua Entah fonis apa pula yang akan dijatuhkan atas dirinya Namun nalarnya yakin bahwa dirinya tidak akan mengalami nasib jelek Terutama luakang dan kepandaian silatnya sudah pulih Hal ini menimbulkan gairah dan mengobarkan semangat Dia merasa seperti hidup kembali setelah berkayun di neraka Sampai sekian lamanya kedua orang tiada yang buka suara Lama-kelamaan Jibun menjadi tidak sabar Mendadak orang tua kurus berdiri lalu berlutut di depan meja sembahyangan Mulutnya bersabda, Bang Ye U Siong Murid generasi ke-12 bersembah sujud di hadapan Sucok Demi mengembangkan perguruan supaya tidak putus turunan Tecu memberanikan diri memutuskan untuk menerima murid dan menurunkan ilmu Harap dimaklumi dari unjuk periksa adanya habis Bersabda ia berdiri di pinggir meja Katanya dengan suara kering dan serius Jibun, ayahmu adalah murid generasi 14 dari perguruan kita Kini kau adalah generasi ke-15 Sekarang pasang dupa dan bersembah yang kepada leluhur Heran dan tidak habis mengerti Jibun dibuatnya Tampaknya tiada peluang baginya untuk berpikir panjang Entah berdasar apa orang tua ini berani memutuskan bahwa ayahnya adalah murid generasi ke-14 Kalau toh sudah telanjur adanya ikatan ini Apapula yang harus dikatakan Yang terang budi orang tua ini memulihkan dan membuka segel lekangnya Sulit bagi dirinya untuk menolak segala perintah dan permintaannya Maka dia lantas melangkah maju mengambil tiga batang hiu dan disulut terus berlutut di depan meja pemujaan Bersumpah seru orang tua itu Kembali Jibun tertegun Kera bagaimana harus bersumpah Sekilas dia berpikir Lalu dia berseru lantang sesuai peraturan bagi sesuatu aliran yang hendak memungut murid Jibun, murid generasi ke-15, berkat keluaran budi suco yang sudi menerimanya sebagai murid Dengan ini bersumpah untuk mendarmabaktikan jiwa raga bagi perkembangan dan kejayaan perguruan Serta bersumpah untuk mematuhi segala peraturan perguruan Kalau melanggarnya, biarlah Tian menjatuhkan hukumannya Dengarkan maklumat kembali si orang tua kurus berseru lantang 14.42 Murid Bantok Jibun Jibun berlutut dan menyembah tanpa bersuara Hakikatnya memang, dia sendiri tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk mengiringi upacara ini Lalu berkatalah Ban Yong Siang lebih lanjut dengan nada kering berwibawa Perguruan kita adalah Bantok Jibun Perguruan selaksa racun Berdiri dan berkembang demi kesejahteraan manusia Hidup rukun saling membantu Membela yang benar menindas ke laliman Membantu yang lemah menumpas yang kuat dan jahat Takkan berbuat salah dan tidak menuntut kegaiban Dapatkah kau mematuhinya? Hamba bersumpah akan patuh dan taat Dengarkan tata tertib Tecu siap mendengarkan Pertama dilarang berbuat jahat dan cabul Kedua dilarang mencuri atau merampok Ketiga dilarang membunuh tanpa berdosa Keempat dilarang membantu kejahatan atau kelariman Dapatkah kau mematuhi semua ini? Jibun mengiakan Nah, sekarang dengarkan peraturan hukum Mendurhakai perguruan dan leluhur Hukumnya mati Mengajarkan ilmu beracun secara semenamene di hukum gantung Yang membocorkan rahasia perguruan di hukum mati Berbuat kejahatan dan melanggar peri keadilan di hukum mati Dapatkah kau mematuhi semua ini? Jibun mengangguk dan menyatakan patuh Nah, sekarang kau boleh berdiri Nak, Jibun berdiri lalu menghadapi Ban Yeusyong dan memberi hormat Tidak perlu banyak adat Berdirilah wajah orang tua itu sekarang Kelihatan welas asih penuh kasih sayang Sorot matanya yang tajam tadi telah lenyap Katanya sambil menudin bangku batu di sebelahnya Duduklah, ku ingin bicara dengan kau Terima kasih Ucap Jibun sambil duduk Tuturkan riwajah dan asal usulmu Tecu Jibun Keturunan Jit Singpangpang Chu Ji Ing Hong Anak tunggal dan mewarisi ajaran keluarga Tidak pernah berguru pada aliran lain Baiklah, nak Dengarkan dengan cermat Perguruan kita bernama Bantok Jibun Cikal bakal kita adalah KWI Kian Jiu yang tersohor sejak ratusan tahun hingga sekarang Beliau bernama Lebong Perguruan kita diwariskan dari satu generasi kepada generasi yang lebih muda Setiap generasi hanya menerima seorang murid Inilah peraturan yang diwariskan oleh cikal bakal kita dan pantang dilenggar Oleh karena itu ada larangan barang siapa yang melanggar aturan dan sembelarangan mengajarkan ilmu beracun kepada orang lain Harus dihukum nanti Pernahkah Sutai Cho berkelana di Kang Ong? Sudah 60 tahun aku menyepi di atas gunung Lalu generasi yang lalu Cho Suya, cikal bakal Kita mewariskan aturan care untuk mendapatkan murid Ini boleh dibilang sebagai rahasia perguruan kita pula Pada 200 tahun yang lalu Cho Suya secara tidak disengaja menemukan gua rahasia yang tersembunyi di celah-celah Kiyu Cho An Ho ini Maka sejak itu beliau lantas bersemayam dan mengasingkan diri di sini Setelah menggembeleng diri selama 60 tahun Bukan saja ilmu silatnya mencapai puncak yang tiada taranya Yang lebih penting beliau berhasil menyelami ajaran tokeng yang paling mendalam Tiba-tiba timbul nalarnya yang luhur Jika ilmu-ilmu ciptaannya sampai putus turunan dan lenyap terbawa mati Kan amat sayang Namun beliau sudah bersumpah untuk mengasingkan diri Tak mungkin melanggar sumpah untuk keluar mencari murid Sampai di sini dia berhenti sebentar Lalu menyambung Oleh karena itu Cho Suya mendapatkan akal secara untung-untungan Bagi yang berjodoh mendapatkan rejeki Beliau mencatat semua ciptaan ilmunya pada dua buah kitab Pada jilid pertama diterangkan Bagi seorang yang menemukan buku itu harus mempelajarinya dengan tekun dan rajin Dalam jangka 10 tahun Jika mencapai hasil Boleh kemari untuk angkat guru dan memperdalam pelajaran jilid kedua Jilid pertama dan keterangannya itu oleh Cho Suya Dimasukkan ke dalam sebuah gelembung kulit terus dilempar ke sungai Biar terbawa arus Kemungkinan memang buku itu tidak akan ditemukan orang dan akan lenyap tak keruan parannya Namun cita-cita Cho Suya ini memang hanya dipertaruhkan kepada orang-orang yang kebetulan punya jodoh saja Asik sekali Jibon mendengarkan cerita ini Akhirnya tak tahan ia bertanya Tentu bungkusan itu ditemukan orang Lalu bagaimana Bang Ye Usyong manggut-manggut? Katanya Ya, kalau tidak masakah perguruan kita bisa bertahan turun-temurun sampai sekarang Harap Su Taichou melanjutkan kisah ini Enam tahun kemudian Suatu hari ketika Cho Suya sedang memancing ikan di tepi sungai Mendadak dilihatnya sesosok tubuh manusia terhanyut di bawah arus Cepat beliau menolongnya ke atas Untung orang itu belum meninggal Pada badannya ternyata ada kitab tokeng jilid pertama Setelah ditolong dan diobati Baru diketahui bahwa orang ini memang hendak menghadap kepada guru Sayang ia kesasar dan terpeleset jatuh ke sungai Haji Bun bersuara dalam mulut Waktu itu bukan kepalang senang hati Cho Suya Segera orang itu diangkat jadi murid Dan mulai mendirikan sebuah perguruan yang dinamakan Bantok Bun Sejak itu keluarlah aturan perguruan Di samping itu mengingat ajaran ilmu beracun Tidak sama dengan pelajaran ilmu silat Sekali salah tangan pasti mengakibatkan tewasnya orang Jika anak murid sendiri tidak dibatasi gerak-geriknya Kelak bisa menimbulkan petaka bagi dunia persilatan Oleh karena itu ditentukan setiap generasi hanya boleh menerima seorang murid saja Memang bajik dan bijaksana sekali Cho Suya Ujar Ji Bun Orang itu adalah suco dari generasi kedua bernama Hoan Goan Liang Karena pengalaman Hoan Su Cho ini Maka Cho Suya menyadari suatu care untuk menjajaki jiwa manusia Setiap orang yang memperoleh tokeng jelit pertama dan menjadi murid keturunannya Dia harus menceburkan diri di hulu Kiu Cho An Ho Setelah mengalami ujian berat dengan mempertaruhkan jiwa raga ini Baru dia setimpal dan punya bobot untuk diangkat menjadi murid secara resmi Jika orang itu hilang terbawa arus Lalu bagaimana tanya Ji Bun Tidak mungkin, arus air di bawah bukit itu memang aneh Setiap orang yang ceburkan diri ke sungai akhirnya pasti akan terlempar ke atas daratan Di samping itu Cho Suya juga memasang jala besar Setiap benda yang terhanyut ke sana pasti terjala Boleh dikata segala kemungkinan sudah dipikirkan dengan matang Oh, demikian kata Ji Bun Pantas datang-datang tadi Engkau orang tua lantas mengaku diri sebagai Su Cho Jadi engkau kira Te Chu juga menceburkan diri ke air demi masuk perguruan Ya, nak, itulah yang dinamakan jodoh Maaf akan kelancangan mulut Te Chu Jika di antara setian banyak generasi itu kehilangan kita pusaka Bukankah ajaran akan terputus juga pertanyaan bagus Itulah yang Su Cho katakan sebagai menyembola rejeki Kalau memang tidak berjodoh Sudah tentu perguruan kita akan putus di tengah jalan Kalau yang menemukan seorang jahat dan membuat peta keabulim Dan orang itu hakikatnya tiada tujuan hendak masuk perguruan Lalu bagaimana jadinya orang tua kurus tersenyum Ujarnya, Su Cho tetap punya care untuk mengatasinya Tiga tahun setelah kitab diturunkan Generasi yang terdahulu harus turun gunung mengadakan pemeriksaan Karena ajaran racun merupakan ilmu sampingan Setiap orang mendapatkan ilmu ini pasti akan tenar dan berkecimpung di Buen Maka tidak sukar untuk menemukan jejaknya Kalau murid itu orang jahat Dia akan dihukum menurut peraturan serta merebut kembali tokeng Lalu mencari calon murid yang lain Setelah diselidiki dengan baik Maka dia harus pulang gunung dan menunggu datangnya generasi yang akan tiba Dia wajib menurunkan pelajaran yang terterap pada jilid dua Begitulah seterusnya Kalau demikian, sudah menjadi ketentuan adanya dua generasi yang harus tinggal di atas gunung Untuk mempelajari ilmu ciptaan cosuya bersama Ya, begitulah kenyataannya Mohon tanya, siapakah generasi ke-13 murid generasi ke-13 bernama Girls Young Tiga tahun kemudian setelah dianyenggol rejeki jodoh itu Dia mendapat perintahku turun gunung untuk mencari calon murid generasi mendatang Mungkin orang yang berjodoh adalah Hayah Mu Ji Ing Hong Dia terhitung generasi ke-14 Girls yang mungkin mengalami sesuatu bencana Sehingga sekian tahun tidak kunjung pulang Kini Ayah Mu dicelakai orang lagi Beruntung Tian sudah mengatur segalanya dan kaulah yang dituntun kemari Bergidik Jibun dibuatnya Analisa orang tua kurus ini agaknya tepat Namun Ayahnya lebih dari 10 tahun mendapatkan tokeng Agaknya dia sengaja tidak mau masuk perguruan Malah sepak terjangnya justru melanggar pantangan yang paling besar dari aturan perguruan Jika Ngaus yang generasi ke-13 itu masih hidup di dunia ini Suatu hari pasti akan mengadakan pemersihan Terdengar Ban Yeusyong berkata pula Ayah Mu melanggar aturan Mengajarkan ilmu perguruan terhadap Mu Jika dia masih hidup Dia pasti dikejar oleh hukuman Dan kau, setelah meyakinkan ilmu beracun itu Pernahkankah sembarangan membunuh Tecu yakin tidak pernah membunuh secara serampangan Sahut Jibun tegas Bagus, bagus sekali Masih ada satu hal Ingin Tecu bertanya boleh Soal apa menurut cerita beberapa sesepu Buin Bahwa Buin Cui Sim Jiu selama ratusan tahun ini Hanya secoh seorang saja yang berhasil meyakinkan Itu memang benar Jadi di antara puluhan generasi itu tiada Tidak demikian halnya Ajaran Buin Cui Sim Jiu dimuat pada jilid pertama dan sukar dipahami Setiap generasi yang pulang ke perguruan sesuai batas 10 tahun itu Jarang yang berhasil meyakinkan dengan baik Sekalipun ada 2-3 orang Tapi kalau tidak dipergunakan Maka kaum Buin tentu tiada yang tahu Setelah berada dalam perguruan Meski berhasil dengan gemilang Waktu pun sudah berlarut Terlalu lama dan tiba saatnya dia harus menerima jabatan sebagai ahli waris Hakikatnya dia tiada kesempatan berkelana di Kang Ou Untuk mengembangkan ilmu ini Karena tujuannya turun gunung yang kedua kalinya adalah mencari calon murid Umpamanya kau, lain dari yang lain Rasanya sukar terjadi pada generasi yang mendatang Jikat kurang hati-hati Sehingga tokeng hilang dan terjatuh ke tangan orang lain Orang yang menemukan buku itu akan mati mengenaskan Kenapa buku itu mengandung racun yang jahat Begitu tangan menyentuh buku Ia akan keracunan dan dalam 100 hari jika tidak diobati pasti mati Jibun merinding Tanyanya pula Tapi bagaimana dengan orang pertama yang mendapatkan buku itu Di dalam buku ada suatu lembar keterangan Di mana dijelaskan Ker untuk menawarkan racun Penjelasan itu harus segera dibakar sambil berlutut setelah dia memperoleh buku itu Oleh karena itu tidak mungkin ada orang kedua yang menjadi murid generasi yang sama Lebih tidak mungkin ada orang luar yang bisa belajar ilmu perguruan kita Jibun tunduk dan kagum lahir batin terhadap cikal bakal yang memikirkan segala ini sedemikian cermat Jika demikian halnya Jadi ayah bukan orang kedua yang sama-sama mendapatkan buku pelajaran itu Kalau benar Bukankah dia sudah mati keracunan Ini membuktikan bahwa ayahnya adalah calon murid yang dipilih oleh Mgao Siang Tapi perbuatannya jauh melanggar peraturan perguruan Jika Jibun tak berani membayangkan lebih lanjut Karena celaka dirinya sekarang malah ketiban rejeki Secara aneh dan luar dugaan dirinya pulang kandang perguruan asalnya Seperti pengalaman dalam mimpi saja rasanya Tiba-tiba terangkat alis putih si orang tua Katanya Nah, ketika membuka tutukan lewekangmu yang disegel tadi ku dapati lewekangmu begitu kuat dan mengejutkan Rasanya tidak memadai dengan usiamu Mungkin kau, Tecu mendapat saluran lewekang dari seorang lociampu yang bergelar Ciok bin Hiap Cukong Tem kau mengangkatnya jadi guru Tidak Kami bertemu di dasar jurang Dia berpesan kepada Tecu untuk menyelesaikan suatu urusan Maka dia salurkan lewekangnya kepadaku untuk lolos dari tempat itu Ah, kiranya begitu Hawa murnimu mencapai latihan puluhan tahun Dengan landasan yang kau miliki sekarang Kira-kira cukup setahun saja pasti berhasil mempelajari ilmu tingkat tertinggi dari perguruan kita Setahun kenapa nak Kau kira terlalu lama Setiap ciang bun dari generasi terdahulu Sedikitnya berlatih lima tahun Ada yang sampai puluhan tahun Maaf akan kelancangan Tecu Dalam keluarga jangan terlalu banyak menggunakan adat Jangan kau bersikap demikian Konon setiap orang yang berhasil meyakinkan Bu Incui Sim Jiu Selama hidupnya tak bisa dipunahkan Apakah betul demikian nak? Itu hanya dasarnya Tingkat permulaan Jika dilatih sampai tingkat terakhir Racun dapat kau gunakan sesuai keinginan hatimu Keadaan tak ubahnya seperti orang biasa Semua ini tak perlu kau tanyakan Kelak kau akan tahu sendiri Sekarang kau boleh mulai kerja bakti Kamar batu sebelah kanan adalah dapur Kamar kedua itu boleh buat tempat tinggalmu Kamar pertama di sebelah iri adalah tempat tinggal sucok Kamar kedua adalah tempat latihan Pergilah kau membuat makanan dulu Besok pagi boleh kau mulai belajar Sampai detik ini Jibun masih merasa dirinya Seolah-olah di alam mimpi Karena pengalamannya ini teramat aneh Sukar dipercaya Kalau betul ada kejadian ajaib di dunia Pengalamannya inilah buktinya Di dalam gua tidak kenal hari, bulan dan tahun Seng waktu berjalan tanpa terasa Jibun lupa makan lupa tidur Rajin belajar giat menggembleng diri Ada kalanya beberapa hari dia tidak makan Dan tidak tidur Hari itu dia kembali ke kamar Latihan langsung menghampiri si orang tua Dan teriaknya girang Sukai co, aku sudah berhasil Dari pergaulan hari ke hari ini Setiap saat mereka berdampingan Hubungan mereka kini tak ubah nefas Seperti kakek dengan cucu sendiri Maka sikap dan gerak-gerik Serta tutur kata keduanya Sudah tidak dibatasi oleh aturan-aturan Yang mengekang lagi Si orang tua mengelus jenggotnya yang ubanan Katanya tertawa lebar Nak, ku ucapkan selamat padamu Setengah tahun kau lebih gini Berhasil dari perhitungan semula Jibun sendiri sudah lupa waktu dan memperhitungkan hari Ia pun merasa heran dan tidak percaya Apa, setengah tahun? Ya, setengah tahun kurang sehari Nak, besok pagi kau boleh turun gunung Besok pagi wajah si orang tua yang berseri girang Tiba-tiba dihapus oleh rasa sedih Jibun melihat perubahan roman mukanya Dalam hati juga timbul rasa berat untuk berpisah Namun dia tahu tidak mungkin tidak meninggalkan tempat ini Selama ini tidak pernah dirasakannya Kini setelah berhasil meyakinkan ilmu Dendam yang tersekam itu seketika berkobar lagi Nah, setelah turun gunung Ada beberapa tugas yang harus kau kerjakan Demikian kata si orang tua Anak bun siap mendengarkan petua Pertama, usahakan untuk menemukan kembali tokeng Sekaligus carilah calon penggantimu untuk keahli waris angkatan ke-16 yang akan datang Kedua, selidikilah jejak dan kabar kakek gurumu Gero siang Ketiga, carilah sebabmu Sebabnya kenapa setelah mendapatkan tokeng Ayahmu tidak kembali ke gunung Berdetak jantung Jibun Namun dia menjawab dengan hormat Anak bun mengingatnya dengan baik Setai cowah ada pesan Apalagi sekarang segala racun tidak akan mempan pada dirimu Namun demi mendar membaktikan dirimu bagi masyarakat umumnya Kau perlu membawa beberapa macam obat Di atas rak obat Kau boleh ambil secukupnya dan pilih mana saja yang kau rasa perlu Dalam jangka 10 tahun kau harus kembali ke sini Murid perguruan kita tidak dilarang menikah Tapi ilmu kita dilarang diajarkan kepada anak cucu sendiri Kau tetap harus melaksanakan peraturan yang telah diwariskan leluar kita Dengan kera rejeki tiban itu Kau hanyalah satu-satunya orang yang teristimewa Di antara setian murid-murid yang pernah terjadi sejak perguruan kita berdiri Untunglah kau sendiri juga sudah mengalami petaka di dalam air Terima kasih atas budi setai cow Tok Jiu Semsek Tiga jurus tangan berbisa Terlalu ganas Kalau lawanmu tidak setimpal mati Jangan sekali-kali kau gunakan Di samping itu di atas rak pada kotak pertama di baris teratas terdapat sebotol hoatuan Pil maut pelaksana hukum Hasil buatan dan peninggalan suco Kau boleh membawa sebutir Bergetar tubuh jibun Namun dia mengiakan Dia pikir Kalau ayah masih hidup Memang dia setimpal diberi hoatuan ini untuk bunuh diri Namun sebagai seorang anak Mungkinkah Puncak gunung ini dikelilingi air dan dipagari dinding gunung yang curam Hanya ada sebuah jalan rahasia di belakang gunung Sekarang kau boleh melihatnya Dengan jari terunjuk dia menggores sebuah peta sambil menerangkan care bagaimana jibun harus keluar dan masuk Jibun mengingatnya dengan baik Sekarang kau boleh mengundurkan diri Jibun menyahut terus mengundurkan diri ke kamar sendiri Hatinya gundah dan resah Dengan bekal yang dipelajarinya sekarang Pasti tugas menuntut balas kali ini akan bisa terlaksana dengan baik Pengalaman selama setengah tahun ini Kembali dia ulang dalam pikiran Terasa masih banyak liku-liku yang masih gelap baginya Terutama sepak terjang dan keselamatan jiwa ayahnya menjadi topik pemikirannya Dia berdoa semoga ayahnya masih hidup Ini jamak, namun ia pun ingat betapa kerasnya aturan perguruan Bagaimana kelak dirinya harus bertindak? Girls yang kejabat ke generasi ke-13 sudah lenyap puluhan tahun Dunia seluas ini, kemana dia harus mencarinya? Tokeng pasti masih ada di tangan ayah Kalau dia belum mati, bagaimana harus merebutnya? Tiba-tiba dia ingat akan racun Giamong Lin yang pernah dipergunakan KW Elojin Sekarang baru, dia tahu bahwa racun ini juga salah satu dari ciptaan perguruannya Mungkinkah tokeng terjatuh ke tangannya? Ini mungkin sekali, tapi kenapa dia tidak mati ke racunan setelah memperoleh buku itu? Sungguh sukar diselami Kecuali seseorang yang pernah meyakinkan Kim Kong Shin Kang yang kebal terhadap racun Bu Ing Cui Sim Ji You Tidak ada orang yang kuat menahannya, kecuali diberi obat penawar perguruannya Tapi Kuloh Jin dan beberapa orang lainnya ternyata tidak gentar dan kebal juga terhadap racun ganas ini Terang mereka belum mencapai tingkat Kim Kong Shin Kang Memangnya mereka memiliki obat penawarnya? Lalu dari mana diperoleh obat penawar itu? Inilah soal yang mencurigakan dan sukar dipecahkan Dia pun teringat pada Biao Jiu Sian Sing Orang ini juga tidak takut racun Betapapun teka teki ini harus secepatnya dibongkar Waktu berjalan cepat sekali Hari kedua pagi-pagi benar Jibun sudah pamitan kepada kakek guunya terus menyusuri jalan rahasia di belakang gunung Tanpa susah dia keluar dari lingkungan gunung terus menempuh perjalanan menuju ke Kei Hong Banyak persoalian besar yang ingin Dia minta penjelasan dari Biao Jiu Sian Sing Perjanjian setahun tempoh hari Kini sudah berjalan setengah tahun Mungkin Chiang Wibin ayah dan anak sudah tidak sabar menanti Setengah tahun cukup lama Tapi juga terlalu cepat berlalu Entah apa pula yang telah terjadi selama ini di kalangan kanau Hari itu, dia tiba di Biksu Dia cari hotel terus ganti pakaian Sekarang tidak perlu main sembunyi dengan menyamar segala Dibelinya seperangkat dan kipas, topi serta keperluan lainnya Dia berdandan lagi sebagai seorang pelajar yang berwajah cakap Semuh hijau yang dulu selalu timbul di antara kedua alisnya Sejak dia meyakinkan ilmu tingkat tinggi perguruannya Kini tidak kelihatan lagi Namun setiap kali dia mengerahkan hawa murni menurut ajaran perguruan Sorot matanya pasti mencorong kehijauan Inilah keistimewaan ilmu perguruannya Malamnya seorang diri dia makan minum di kamarnya Mendadak dari kamar sebelah luar sama terdengar suara ribut-ribut Seseorang berteriak kaget dan ketakutan Tamu-tamu sama berlari keluar Terdengar seorang berkata Apa yang terjadi? Entah kenapa tua bangka ini mati Yang muda genik itu entah lenyap kemana kematian seseorang Bagi setiap insan perselatan sudah biasa dan bukan soal besar Jibun tidak tertarik Ia tetap makan minum senaknya Tapi kupingnya mendengarkan keributan di luar Terdengar seseorang berseru pula Eh, barang apakah ini sebuah cincin kok ada tiga lubangnya Itulah cincin batu jade dengan tiga lubang Jadi Jibun terjengkat di kamarnya Sebat sekali dia memburu keluar terus berlari ke kamar tetangga sana Dilihatnya orang banyak berkerungun di depan pintu Pemilik hotel melongo diserambi sambil menjublek kehilangan akal Jibun langsung menyelingap masuk ke kamar Seketika dia berseru kaget Di atas lantai dalam kamar rebah celentang seorang perempuan tua berpakaian hijau Darah berceceran Di samping mayat menggeletak sepotong batu jade berlubang tiga Itulah cincin tiga lubang yang dibicarakan orang banyak Jibun menjemputnya dan diperiksa Ia kenal inilah Sam Chai Chiat yang biasa dipakai oleh Tianta Imoki Dari dandanan orang tua ini Jibun yakin dia pasti Sam Chai Lolo, guru Tianta Imoki Di mana Tianta Imoki? Orang bilang kamar ini dihuni dua orang tua dan muda Yang muda genit pasti Tianta Imoki adanya Waktu Jibun berdiri dan membalik badan Pandangannya menjadi canang Dinding di pinggir jendela sana terlihat ada beberapa lubang yang tak terhitung Jumlahnya tiga lubang menjadi satu kelompok Itulah bekas-bekas yang ditinggalkan oleh ilmu Sam Chai Chuihun kebanggaan Sam Chai Lolo Sam Chai Lolo cukup tenar dan merupakan tokoh kosan kelas wahid Kepandainya hanya setingkat di bawah tongsian huwasyu Golongan hitam putih sama Jory berhadapan dengan Sam Chai Chuihun Lalu siapakah yang mampu membunuh pendekar aneh perempuan tua di hotel ini? Apa pula tujuannya? Jibun membatin Kejadian ini pasti sebelum aku masuk ke hotel ini Kelihatan mereka juga bertempur lebih dulu Kalau tidak masakah dirinya tidak mendengar apa-apa Lalu siapakah pembunuhnya? Hanya beberapa gelintir jago silat saja yang mampu membunuhnya Sam Chai Lolo terbunuh Bagaimana nasib Tianta Imoki dapat dibayangkan? Keruan hati Jibun gelisah Dia merasa terlalu banyak utang budi kepada Tianta Imoki Perbuatan sendiri setengah tahun yang lalu juga keterlaluan Mendadak seorang tua berpakaian hitam longok sekali ke dalam kamar Seketika mukanya pucat pias Dia menghampiri pemilik hotel serta berbisik Jangan ribut-ribut, lekas dikebumikan, tak usah lapor kepada yang berwajib Supaya hotelmu tidak mengalami gangguan Habis berkata dia menyurut mundur terus tinggal pergi Berhenti Jibun menghardik Laki-laki baju hitam menoleh Dilihatnya cuma seorang pemuda berdan dan pelajar Nyalinya menjadi besar Namun mimiknya yang kaget dan takut masih kelihatan Suaranya gemetar Si Yau Hiap ini ada petunjuk apa siapa yang membunuh di sini ini Ini, lekas katakan Apakah si Yau Hiap tidak melihat capupur di atas dinding itu Baru sekarang Jibun sempat memeriksa keadaan kamar Dilihatnya di dinding memang terdapat sebuah cap sebesar telapak tangan Bentuknya mirip sekuntum bunga BWE Keruan dia heran dan tak mengerti Tanyanya, cap kembang BWE Memangnya kenapa masakah si Yau Hiap tidak tahu Kalau tahu buat apa tanya padamu Ini, ini, aku tidak berani menjelaskan Mendadak dia putar tubuh terus menyelinap pergi di antara orang banyak Lekas sekali bayangannya sudah lenyap Pertanda apakah cap bunga BWE ini? Jibun tidak habis pikir Kenapa orang tua itu begitu ketakutan Kalau bukan tanda khas seseorang yang ditakuti Pasti merupakan tanda pengenal dari suatu perkumpulan rahasia Sekian lama dia menjublek Akhirnya dia mencari daya untuk menyelidiki pembunuhan ini Maka dia memberi uang kepada pemilik hotel Serta menyuruhnya mengubur mayat Sam Chai Lolo Lalu dia masukkan Sam Chai Kiat ke dalam kantong Menghadapi hidangan di kamarnya Jibun tidak ada selera makan lagi Otaknya memikirkan peristiwa aneh ini Kebetulan pelayan masuk membereskan mangkok piring dan berkata dengan cengar-cengir Siang Kong, di dalam kamar begini gerah Kenapa tidak cari angin di luar? Tiba-tiba timbul ilam Jibun Segera ia merogoh uang dan berkata Siow Jiko, 10 ceng ini berikan kepada majikanmu untuk ongkos penguburan Beberapa uang receh ini ku berikan kepadamu Pergilah ke toko belikan sebatang kipas lempit berwarna hitam legam Kipas hitam ya Kipas lempit warna hitam polos Jangan yang bergambar atau sudah ada tulisannya Cukup yang bertulang bambu saja Kipas tulang bambu cukup murah Uang sebanyak ini Sisanya boleh kau miliki Terima kasih Siang Kong Sebentar ku ambilkan sepoci air teh dulu Segera ku belikan kipas ke toko sebelah Seorang diri Jibun mondar mandir di dalam kamarnya Dia merancang akal supaya lebih matang Sesuai dengan rencananya untuk mengejar jejak si pembunuh Tidak lama menunggu pelayan itu telah kembali dengan berseritawa 7-8 kipas lempit dia taruh di atas meja Kau pandai bekerja kalau perlu nanti ku panggil kau lagi Kata Jibun Kata Jibun